Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu Mari kita mulai pelajaran hari ini Dengan bersama-sama berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzukni fahman Anak-anak hari ini kita masuk ke pelajaran kedua Dengan tema Mengenal nama Allah dan kitabnya Ayo kita mulai dengan tema pertama Mari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak biasanya jika kita ingin mengenal sesuatu Misalnya mengenal orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya Yang pertama ditanyakan adalah namanya Melalui nama itu kita bisa mengenal sesuatu Demikian juga halnya Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengenal Allah lebih jauh Siapa Allah subhanahu wa ta'ala jawabannya ada pada Asma'ul husna Anak-anak sudah tahukah apa itu Asma'ul husna? Ya, betul Asma'ul husna adalah Nama-nama Allah yang baik dan indah Jumlah seluruhnya Asma'ul husna ada 99 Akan tetapi kali ini kita akan membahas 4 Asma'ul husna Yaitu Al-Mumid, Al-Hayyuh, Al-Qayyum, dan Al-Ahad Baik anak-anak sekalian kita bahas satu persatu Al-Mumid artinya Allah yang maha mematikan Di dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 57 Allah berfirman Artinya Siapa yang bernyawa Pasti akan mati Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja Yang tidak akan pernah mati Sedangkan manusia Hewan dan tumbuhan Tidak bisa lari dari kematian Lalu bagaimana kita mempersiapkan kematian Yang pasti terjadi Ya, tentunya Kita harus mengikuti perintah Allah Dan Rasulnya Misalnya Rajin melaksanakan sholat Rajin mengaji Rajin belajar Dan patuh serta hormat Pada kedua orang tua dan guru Kemudian Yauhi yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya Mencuri Berkelahi Menyakiti orang lain Mengganggu teman Dan jangan lupa Selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Ya Mumid Wahai Allah Tuhan yang maha mematikan Wafatkanlah kami kelak Dalam keadaan Husnul Khatima Kemudian Asma'ul Husna selanjutnya adalah Al-Hayyuh Al-Hayyuh mengandung arti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Hidup kekal selamanya Dan Memberi hidup Atau memberi nyawa kepada makhluknya Hidup atau mati Ada dalam kekosan Allah Contohnya Berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit yang parah Tapi Allah masih memberi kesempatan Hidup dan sembuh dari penyakitnya Sebaliknya Sering kita melihat orang yang tidak sakit Sehat wal afiat Tiba-tiba saja Kita mendengar dia sudah meninggal dunia Innalillahi wa inna ilahi roh ji'un Nah Anak-anakku sekalian Lalu bagaimana sikap kita Untuk mensyukuri hidup ini Tugas kita adalah bersyukur dengan nikmat kehidupan ini Dengan cara Memelihara dan menjaga kesihatan diri sendiri Seperti makan dan minum Yang halal dan bergisi Dan selalu memelihara Kebersihan diri Anak-anakku sekalian Kita masuk ke Asma'ul Husnah yang ketiga Al-Qayyum Al-Qayyum artinya Allah yang maha berdiri sendiri Atau yang maha mandiri Artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu Berdiri sendiri untuk selama-lamanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia Untuk tidak selalu bergantung kepada orang lain Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi Dan kondisi Bagi siswa kelas 5 Jika sudah berada di rumah Harus dapat melakukan hal-hal tertentu Sendiri misalnya Merapikan tempat tidur sendiri Menyiapkan peralatan sekolah Mencuci pakaian sekolah sendiri Mengambil makanan sendiri dan sebagainya Artinya Tidak harus merepotkan orang tua Kemudian Yang terakhir Asmul husna yang terakhir Yaitu Al-Ahad Artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha tunggal atau maha isa Yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya Allah subhanahu wa ta'ala mandiri dan tidak membutuhkan yang lainnya Sifat ini memberi pelajaran bagi kita Agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain Misalnya Kalian sudah pada kelas 5 Sudah harus bisa mandi sendiri Makan Mengerjakan PR Menyusun pakaian sekolah dan yang lainnya Dan jangan lupa untuk selalu berdoa Ya Allah Engkau lah Tuhan satu-satunya Tidak ada sekutu bagimu Kau tempat meminta Jadikanlah aku Dapat hidup Mandiri Anak-anakku sekalian Setelah menyimak materi kali ini Selanjutnya Ayo kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut Pertanyaan pertama Apa yang dimaksud dengan Al-Mumid Kemudian pertanyaan kedua Apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu Yang ketiga Apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum Dan pertanyaan terakhir Apa yang dimaksud dengan Al-Ahad Silahkan dijawab dengan baik dan benar Anak-anakku Cukup sekian materi kita hari ini Jangan lupa solat 5 waktu Tetap jaga kesehatan Dan mari kita tutup materi pelajaran kita Dengan berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadun la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh